Intro Kembali lagi di pengen siaran Pengen-pengen Pengen dibungkus Kenapa tiba-tiba pengen dibungkus Soalnya kan Udah lama sih kasusnya Cuma sampai sekarang masih rame gitu Jadi bercandaan di twitter Itu ada kasus Jadi cowok Nyepikin orang Dengan dalih untuk penelitian ya Nah penelitian coba kamu diplester Dibungkus Tapi ternyata itu menjurus ke sesuatu yang seksual Bukan menjurus Memang itu untuk tujuan seksual Betul Karena kalau bukan tujuan seksual Apa gunanya Melihat orang dibungkus Kalau bukan seksual Kecuali dalam konteks diculik Masih masuk akal ya Kalau misalnya diculik kan diikat gitu Tapi kan ini tidak diculik Cuma pada saat itu doang Makanya memang Ternyata itu ditunjukkan untuk Kepuasan seksual Dan ternyata itu adalah Sebagian kecil dari banyak bentuk fetis Yang ada di dunia ini Dan kita juga penasaran sih Kenapa bisa korban tuh Kok bisa terkelabui gitu maksudnya Tapi betul-betul Misalnya ente deh tiba-tiba Ada temen lama Coki Lagi nganggur gak? Ya Coba bungkus dirimu dong Kalau buat gue ya Gue sih gak akan Gini Kalau ada yang ketipu sama Dimas Kanjeng Sama Sama Sunda Empire Gue jadi gak kaget lagi Anjir Lo inget gak dulu kita pernah bawain berita Tentang Ada orang jual Surat masuk surga Oh iya Ngerti gak maksud gue? Kalau ada yang percaya sama itu Iya Pusahaan kita kan Yang level paling easy aja tuh Tertipu gitu Tapi gak maksud gue Tapi kita juga mungkin Tapi gue gak bisa Bicara ini Karena gue tidak eks Gak kalau korbannya Dimas Kanjeng Itu udah gak ada pembelaan tuh Gak ada yang Mungkin dia tertekan Mungkin gak Korbannya Sunda Empire Dari pemimpinnya aja udah begitu Kalau ada yang percaya Gak bisa kita belain Tapi kalau korbannya Bungkus-bungkus ini Dari penjelasannya tuh Kayaknya orang ini Korbannya ini katanya di chat itu Merasa dia gak enak Merasa terakan atau apa Mungkin dia bisa memanipulasi Atau mungkin si itu orangnya yang jago manipulasi Makanya Kita bisa masih membedah Kenapa orang ini bisa mau Nah daripada kita Debat kusir nih Gak punya background Untuk membahas ini Kita langsung panggirkan Teman kita Seorang lulusan psikolog Mental health counselor Ini dia Hasan Asker Gue ingin dulu Aku langsung Ingin mencurahkan kedepresian Kucogi Bye Karena ada Seorang psikologis Halo Hasan Halo Bener gak Itu tadi psikologis Itu itu psikologis Lulus siapa apa? Sarjana psikologi di Unifor Oh sarjana psikologi Baru mau lanjut Ambil Pasca sarjana Februari besok ya insya Allah Setelah lulus itu Baru disebut Psikolog Psikolog Berarti sekarang anda hanya S1 psikologi S1 psikologi Terus mendalamkan mental health Sehingga Jadi mental health counselor Mental health counselor ya Kita Ngundang lo kesini Karena kebetulan Ada tema yang menarik Yaitu Tentang kasus baru-baru ini Yang lagi viral Tentang Seseorang Yang memanipulasi Korbannya Untuk ikut ke fetishnya dia Apakah ini termasuk Pelecehan seksual? Jelas Pelecehan ya Karena Ada Indikator-indikator Apa yang terpenuhi Sehingga ini Masuk ke dalam kategori Felecehan seksual Ketidakadaan konsen Dari Korban Itu yang membedakan Jadi kalau dia Gak setuju Yaudah Gak boleh dilakukan Kamu gak boleh melakukan Aktivitas apapun Dengan dia Terkait seksualitas Terlepas dari Seabsurd apapun Aktivitas seksual ya Karena Siapa tahu Ada orang yang Suka juga Dibungkus gitu Dan kalau dia setuju Ini gak apa-apa Oke berarti Yang jadi masalah disini Adalah dilakukan Tanpa konsen Target Ya betul Kalau misalnya roleplay Ceweknya jadi suster Cowoknya jadi pasien Apakah itu fetish? Nah Kalau di Indonesia Agak susah diterapkan Kenapa? Misalnya yang cewek jadi guru Gurunya guru honorer Boro-boro Nafsu Pusing karena Gajinya sedikit Kenapa kamu tidak nafsu? Gaji saya Rp50.000 Gitu agak susah Tapi kalau roleplay-roleplay gitu Masuk fetish gak? Itu Enggak itu ya Kayaknya enggak sih Itu cuma Fantasi Fantasi Eksplorasi aja Dan itu sehat Di pernikahan Iya Biasanya kan ada yang jadi Ini biasanya referensi gue liat Dari banyak film Dan beberapa Ini emang nyata terjadi Misalnya Ada yang suaminya jadi gurunya Istri jadi murid yang bandel Nah Iya Aduh pak guru aku belum ngerjain PR Dihukumnya apa nih? Hahaha Gitu biasanya pak Iya Rollplay-roleplaynya tuh gitu Tapi harus ngerti suaminya Iya Ntar istri yang gitu Bodoh kamu Lo maaf Ini harusnya di Mungkin Bukan dikatain bodoh Oh iya itu Oh ini saran coki Buat aku yang habis nikah kan Iya Jadi harus roleplay Iya Selama Setuju loh ya Setuju Dan kalau bisa roleplaynya tuh Yang umum-umum Kayak guru, murid Itu masih umum Dokter, pasien Misalnya camat dan asisten Agak susah maksud gue Itu Roleplaynya agak susah Maksud gue Siapa yang kepikiran itu Cok Masa aku jadi camat gitu Istri gue jadi pegawai posyandu Ibu saya belum menyusun Gak ada co Roleplay jadi camat Cok Oh gitu ya roleplay itu jadi Fantasi ya Aku sama istri gue pengen si roleplay Apa? Maksudnya studi banding Studi banding Studi banding kalcak Banyak orang yang nyalahin korbannya Maksudnya Ya lu aja goblok kok mau gitu Di whatsapp Di whatsapp kamu jadi bungkus dong Ulang dong Ulang Kayak semacam Kok bisa orang ini Hanyut dalam permainan tersangkai Itu istilahnya obedience Nurut Nurut gitu Berarti Kenapa ini bisa terangkan Kenapa bisa hanyut gitu Maksudnya Jadi yang repot kan Sebenernya Kalau orang awam ngeliat Ini mah Jangan jelas Allah Kenapa Kalau dilihat dari kacamata orang awam Secara logika dari text message-nya si pelaku aja udah aneh kan Aneh banget kenapa kok gak cabut Nah karena kemampuannya pelaku dalam memfilter calon mangsa ya Jadi dia dari awal memilih calon korban tuh udah reset Dia udah tau tipe orang-orang mana yang bisa dimanipulasi Mana orang yang mudah ditekan secara psikologis Oke Jadi pertama yang jelas korban ini udah di Udah di apa ya Udah di Dibidik Udah dibidik Udah dibidik Udah digambar Nah waktu diproses dia menggunakan power-power abuse-nya dia sebagai senior Plus dia akan ngasih apapun Dia ngasih duit nanti ada gantinya Buat orang yang baru masuk kuliah semester 1 Dia butuh paduan dong Dan dia gak tau nih siapa hirarki yang tinggi yang harus dihormati siapa Tiba-tiba ada senior semester 10 Bayangin aja Iya Bayangin aja mau jadi penelitian Kalau aku nolak Nanti takutnya aku bermasalah dengan Angkatan atas Berarti memang sebenarnya tidak sesimpel dari kita hanya melihat contoh chatnya Betul Karena sebenarnya korbannya sendiri pun Itu sudah melalui tahap mungkin penyaringan atau Research yang cukup panjang Iya Sehingga memang orang yang tidak bisa melawan di saat ada pressure seperti itu Dan prosesnya pelaku untuk pelan-pelan semakin dalem semakin dalem itu juga udah ahli kalau boleh aku bilang Karena dia bisa memadipulasi ya Dia kan gak langsung minta Aku nanti gini ya deh kamu nanti aku giniin aku giniin Ada levelnya pelan-pelan ya Bentar deh aku jelasin dulu Oh iya Chat isinya gitu Jadi maksudnya gimana Sabar kok kamu langsung nyolot Jadi kayak dia tuh Kamu jangan kaget dulu jangan emosi Betul Itu isi chatnya Betul Aku jelasin Oke Even waktu udah di lokasi udah dikos Dia udah deh sekarang kamu gini dulu Gini dulu Tapi gak dikasih tau nih ending partnya ngapain gak dikasih tau Jadi dia halus banget Step by step Ketika orang diminta untuk Apa ya doing a favor yang cuman sedikit Orang kan mau nolak ya 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 cuman gitu doang Tapi ya ya cuman gitu doang Terus 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 Lama-lama dia waktu udah sadar Dia baru waktu sampe pulang Oh anjing kayaknya aku jadi korban pelecehan seksual gitu Oke berarti sebenarnya kita Tidak bisa semerta-merta Menyalahkan korban Karena sebenernya korban pun itu Sudah dipilih yang sesuai dengan Kriterianya si ini sehingga bisa diini Iya dan keahlian pelaku yang luar biasa mungkin ya Manipulatif kata-kata gitu Tapi memang ini juga sering terjadi ya Di hampir semua kasus pelecehan seksual Tidak cuman dalam Ini kan kebetulan kasusnya kan Melibatkan fetis yang cukup Tidak umum Tidak umum di banyak orang Tapi di beberapa kasus pelecehan seksual pun Ada juga yang let's say seksnya pun Bisa dibilang konvensional Tapi ya tetep pake dominasi-dominasi seperti itu Untuk memaksa gitu ya Ya kita gak bisa menyalahkan juga gitu Karena mungkin dia sudah memilih korbannya dengan tepat gitu Kalau udah terjadi pelecehan seksual tuh Udah gak boleh lagi kita menyalahkan korban Se-gimanapun juga Apa yang dilakukan korban tetep yang salah paham Aduh kok bisa sih Dan korbannya tuh ngajak temennya juga cu Jadi dia Gimana ya Kok temennya gak negur gitu Maksudnya Mungkin Nah kita gak tau juga Karena itu udah masuk ke ini pak Itu udah psikologi Iya udah psikologi Mungkin kalo dia melihat dirinya yang sekarang Anjir ngapain aku mau gitu ya Tapi pada saat itu dia gak nyangka Apakah ini mirip gendam? Gak juga Metodenya ada yang sama Dia ngebuat orang kebingungan Terus gak tau Linglung Bisa dibilang gak pada saat dia Dalam manipulasi itu Dia tidak sepenuhnya jadi dirinya Si orang yang korbannya ini Gini sih Lebih tepatnya orang dibuat Obedience Orang dibuat tunduk Makanya dia pake Rasa bersalah Rasa bersalah Itu dorongan yang kuat loh Untuk kita melakukan sesuatu Contoh Kita sama cewek Cewek kita bilang Kamu itu kok gak nyadar kalo salah Oh iya saya maaf Kenapa kenapa Aku harus apa Dorongan kita itu untuk Menghilangkan rasa bersalah Dia pake itu kan Si pelaku ini Kamu kok gak minta maaf deh Kamu kok gitu aja deh Minta maafnya Kamu tuh salah deh Kamu tuh gak sopan Jadi salah satu Sisi psikologis yang diangkat Di korban itu adalah Rasa bersalah Nah berarti Kita kembali lagi ke fetish Orang mungkin ada yang nafsu Mungkin cowok-cowok kan Masa nafsu liat Orang dibungkus Jari Jari itu kain Masa ada orang nafsu liat itu Maksudnya ada berarti ya Ada Dan aku juga gak ngerti sih Karena aku bukan ahli ya Cuman orang suka sama tepucuk Juga ada yang ter 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 Iya Sange Masa nafsu sama tepucuk Masa nafsu sama tepucuk Oke kalo gitu Apa Lu bisa kasih contoh gak Fetish-fetish teraneh yang pernah lo tau Tapi nyata pernah terjadi Ada Fetish sama zombie Jadi orang Orang tuh bener-bener dipoles jadi kayak zombie Bener-bener dia harus kayak gak punya nyawa Baru dia sange Horny Horny Kalo itu gue pernah denger namanya nekrofilia Oh iya yang mayat Beda beda Nekrofilia tuh sama mayat Lebih Lebih gila dong Kalo ini sama orang Pura-pura jadi zombie Iya Gak kita gini deh Mungkin kita melihat Kasus bungkus ini Kok bisa orang nafsu sama orang diikat Ya sama mayat aja ada yang nafsu Iya Iya Dia sama sandal loh Ini ada aku pernah nonton coki Ada orang nafsu Dia merasa ada ketartarikan seksual sama tembok berlin Iya Jadi kerjaannya dia ke tembok berlin diciumin Diciumin Terus dia nginep di towernya Itu seakan-akan bercinta Semalam aku bercinta Iya Dengan tower tembok berlin Ada juga orang Dia gak nikah kayaknya Atau udah cerai Dia jatuh cinta sama mobil Oh itu gue pernah denger Mobilnya tuh setiap hari dia lap Dicium, dicium, dicium Itu fetish sih Karena benda mati Nah itu Ya kalo orang liat orang bungkus bagi kita aneh Banyak yang lebih aneh Iya Kalo cuman kasih sayang Belum tentu fetish ya Kalo ketertarikan seksual baru Oke Dia sampe diciumin Dan dia horny Harus Iya dia melakukan hubungan seksual Iya Betul Cuma memang agak susah sama tembok berlin Berhubungan seksualnya Betul Tapi menurutku ada sedikit Perbedaan nih coki Kalo cewek yang jadi korban Itu orang kasian Jangan bercandain Coba ke warna yang bungkus-bungkus Iya Oh semua pada bercandain Apa bungkus Apa gitu Double standard Kira-kira kenapa Kenapa bisa gitu Kenapa cowok kalo jadi korban Gini Cewek Ada kesalahan berpikir masyarakat Karena masyarakat yang masih awam Dan juga Pembeda-bedaan Peran gender Yang biasanya diangkat sama Ya Iya Bener-bener Cowok harus kuat Cowok tuh harus berani ngelawan Cowok tuh harus gini Sedangkan kalo cewek Cewek kan emang lemah Jadi kalo dia Dapet tekanan tuh emang susah ngelawan Kalo cowok harusnya kamu kuat Padahal kenyataannya enggak Aspek emosional manusia tuh sama Orang bisa shock Orang bisa paralyze Cowok, cewek semuanya bisa Iya Iya Mungkin ini beberapa Ini beberapa hal yang menunjukkan Kadang kalo laki-laki gitu Menerima pelecehan seksual di tempat kerja Atau dimanapun Mereka cenderung keep it for himself Iya Itu banyak terjadi Bener Korban pelecehan seksual yang laki-laki Di reportnya emang sangat rendah Karena banyak yang gak berani nge-report Karena dia takut dapet stigma Apalagi misal ke polisi Melaporkan Pak saya dipegang pak sama ibu-ibu Lah Kenapa Kenapa kamu malah bilang saya Kenapa gak kamu sikat aja sekarang ibu-ibunya Kayak gitu Malah jadi jokes ya Malah jadi jokes Oke Nah tapi Kira-kira korban kalo cewek kan trauma Kalo cowok ada trauma gak sih Bisa gak malah Misalnya korban dari bungkus membungkus nih Dia ada gak trauma Aku yakin sih ini korban trauma Kalo menurutku ya Kalo menurut aku baca Ya Harusnya sih sesyok itu Dan trauma bisa bertahan bertahun-tahun Pelecehan seksual itu salah satu pemicu yang cukup tinggi Pada PTSD Kan ada korban perang ya Apa Tentara yang habis perang PTSD Habis kehilangan orang yang dicintai Apa PTSD itu? Post Traumatic Stress Disorder Cuman yang menurutku cukup tinggi Itu aku lupa risetnya ya cu Korban perlecehan seksual Itu tinggi banget Tinggi banget Berarti mungkin korbannya ini Kalo denger kata bungkus mungkin agak trauma Iya dan yang menyedihkan Ketika dia setiap ngeliat hal itu jadi jokes di luar Itu pasti dia Pasti dia ke trigger sih Iya seakan-akan dia Ah inilah masa Iya seakan-akan masalahku gak sebesar itu ternyata dianggap sama publik Iya Kalo ke MACD gitu Bungkus atau bawa pulang Gilaan ampun gilaan ampun Sampai ketemu lagi di pengen siaran Pengen-pengen pengen menghormati korban-korban Berarti pengen 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 peng